Assalamualaikum, halo sahabat nuansa dari nuansa alam agro eduwisata Tanjung Sari Bogor Timur. Posisi saya saat ini tepat berada di lokasi agrowisata. Ini adalah salah satu wisata yang sangat dinanti-nanti dan menjadi salah satu objek wisata yang ditunggu-tunggu oleh para konsumen. Tepat di depan area greenhouse ini adalah area yang diisi tanaman-tanaman yang akan kita review nanti ke dalam. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Nah ini adalah area dalam di greenhouse yang sudah kita letakkan berbagai macam tanaman. Ada Kang Adit nih, project leader-nya agrowisata. Assalamualaikum Kang Adit. Waalaikumsalam Kang Fosyid. Masya Allah, sehat Kang Adit ya. Alhamdulillah sehat Kang. Kang Adit, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Boleh, boleh. Supaya pemirsa nuansa TV paham nih apa sih yang ada di agrowisata ini. Sob mangga Kang. Nah Kang Adit, ini kita sudah mulai ya. Betul. Sudah mulai penataan greenhouse ini ya. Betul, kita sudah masukkan beberapa tanaman ke dalam greenhouse. Oke, Alhamdulillah. Nah ini sepertinya sudah mulai banyak tanaman-tanaman yang kita letakkan di sini. Dan ini sudah ada yang dirampingin ya Kang Adit ya. Iya. Ini hanya beberapa. Mau ngobrol Kang Adit nih. Boleh. Ini tanaman apa aja nih yang akan dihadirkan di dalam greenhouse Noasalem agrowisata ini. Oke. Untuk yang akan ada di dalam greenhouse ini nantinya akan ada tanaman herbal. Herbal? Tanaman herbal dan tanaman hias. Oh, ternyata bukan hanya tanaman herbal ya. Betul. Tanaman hias juga akan kita hadirkan di sini. Betul. Oh, oke. Seperti yang ada di sini nih Kang Adit ya. Nah, ini apa aja nih yang ada di sini sekarang nih Kang Adit? Mungkin bisa dijelaskan salah satu ini. Contoh ini kita bakalan ada kumis kucing Kang. Kumis kucing ini sudah mulai jarang nih. Ditemukan ya. Sudah mulai jarang. Nah, ada manfaatnya yang bisa kita ambil dari kumis kucing? Oh, jelas ada Kang. Tanaman kumis kucing ini kan dia termasuk di golongan tanaman herbal. Oke. Dan salah satu manfaatnya itu dia bisa untuk mengatasi masalah tekanan darah tinggi, masalah di ginjal, diabetes, dan nyakit lainnya. Oh, oke. Itu pun baru kumis kucing dan masih banyak tanaman herbal yang lainnya nanti yang akan kita adakan di dalam ginjal sini. Akan dihadirkan di sini ya. Betul. Masya Allah. Ini artinya jadi tempat edukasi yang bagus banget nih. Betul. Bahkan para pelajar ini bisa dikumpulkan menjadi salah satu tempat destinasi pendidikan tentang tanaman-tanaman herbal. Betul sekali Kang Adit. Ini nih yang saya agak penasaran nih Kang Adit. Ini nih apa ini sih sebenarnya nih? Saya baru lihat nih di sini nih sebenarnya nih. Ini tanaman cabai Kang. Cabai? Cabai betul-betul tapi unik begini ya. Ini cabai-cabai jenis apa ini? Ini cabai jenis krismil. Krismil? Oh, oke. Cabai krismil. Nah ini saya baru dapat nih, baru lihat nih kayak gini. Ini apa nih cabai krismil ini? Mungkin Kang Adit di sini kasih. Mungkin kalau di Indonesia dia dikategorikan sebagai tanaman hias Kang. Soalnya kan bentuknya agak unik ya. Cuman dia ini asalnya dari Amerika Latin. Lebih tepatnya dari Meksiko. Dari Meksiko? Jadi nanti kita menghadirkan tanaman cabai ini untuk menjadi tanaman hias yang nanti juga bisa diobservasi sama pengunjung. Yang harapannya nanti ketika mungkin teman-teman sekolah berkunjung ke dalam area agrowisata khususnya untuk di dalam Gerenos ini. Dan kita bisa belajar bareng-bareng observasi tentang tanaman yang ada di sini. Baik manfaatnya, fakta uniknya, dan segala pengetahuan yang ada di tanaman-tanaman dalam Gerenos ini. Oh, oke. Ini akan jadi tempat menarik nih ya. Betul. Observasi dan pendidikan-pendidikan bagi siapapun yang hadir di agrowisata ini. Ini ternyata ada tanaman herbal, kemudian ada tanaman hias. Lengkap insya Allah di sini ya. Insya Allah akan kita lengkapi Kang. Keren. Jadi, segera datang nih ke lokasi greenhouse-nya nuansa alam agrowisata. Kang Adik, kita mau ngobrol-ngobrol lain nih. Sebagai proyek leader, ini tentunya nanti yang akan memimpin nih. Yang kemudian akan memberikan guidance kepada para wisatawan. Selain greenhouse, ada apa aja sih di agrowisata ini yang akan dihadirkan? Karena wisatawan, para pemirsa nuansa ini udah gak sabar nih. Apa aja sih yang akan dihadirkan? Oke, untuk wilayah agro di nuansa ini, kita tidak hanya menghadirkan wahana edukasi, tapi kita juga akan memanjakan pengunjung dengan menghadirkan shelter-shelter sepeda nantinya. Oh, ada shelter sepeda? Betul. Oke, lokasi dimana nih? Kita bisa ke sana? Boleh, kita coba. Kita jalan-jalan ke sana ya. Nah, Kang Adit, ini kita sudah di lokasi agrowisata nih. Ini kan pintu masuk ya, Kang Adit ya? Betul, Kang. Nah, ini bakal jadi area pintu masuk agrowisata. Nah, lokasi ini kita tepat berada di depan greenhouse. Ya, ini greenhouse-nya. Nah, yang jadi pertanyaan nih, Kang Adit, tadi kan akan ada wahana-wahana bukan hanya sekedar greenhouse. Betul. Ada apa lagi nih, biar pemirsa nuansa ini makin penasaran dan makin cepat-cepat berkunjung nih ke sini. Oke, baik, Kang. Jadi, untuk di wilayah agro ini nanti akan kita lengkapi dengan salah satunya, akan ada souvenir shop. Souvenir shop? Souvenir shop. Lataknya di sini? Kurang lebih di sini, Kang. Oke, ada souvenir shop. Ini berarti ada oleh-oleh yang bisa dibawa nih, orang-orang pengunjung ya? Betul. Nantinya pengunjung datang ke agro akan ada merchandise yang bisa dibawa pulang. Oke, mantap. Apa lagi nih selain souvenir shop? Nantinya di sebelah souvenir shop juga akan kita adakan food court. Jadi nanti pengunjung tidak usah khawatir untuk masalah jajan atau kelaparan. Jadi nanti akan kita sediakan shelter-shelter makanan. Betul. Apa lagi nih, Kang Adet, yang bisa ditampilkan di sini? Oke, di luar dari itu nanti kita di sebelah sana akan ada wilayah riverside, Kang. Riverside? Riverside. Apa yang mau ditampilkan di situ? Jadi nanti pengunjung bisa bermain di sungai. Oke. Nanti juga akan kita sediakan tempat untuk ibarat kalau bahasa kerennya mah nyantuy, Kang. Nyantuy di pinggir sungai ya? Tempat nyantuy, ngecil bareng di wilayah agro. Betul, betul, betul. Pengunjung akan bisa ada tempat bersantai untuk menikmati alam yang ada di agrowisata ini. Letaknya di sana ya, Kang Adet ya? Iya, letaknya di sana. Ini teman-teman ya, pemirsa nuansa. Kalau misalkan nanti kita ke sana, itu bakal kelihatan tuh. Gimana view-nya persawahan dengan latar belakang Gunung Sanggabona. Betul. Itu buat tempat nyantuy keren banget. Terus juga nanti akan kita sediakan juga shelter-shelter sepeda, Kang. Jadi nanti pengunjung tidak usah khawatir kalau misalkan males jalan ya. Jadi nanti akan kita sediakan sepeda untuk pengunjung bisa berkeliling-keliling di wilayah agro ini. Jalan-jalan keliling agro? Betul. Untuk menikmati wilayah agro ini tidak usah jalan kaki, nanti akan kita sediakan shelter sepeda. Oh, oke. Apa lagi nih? Ada souvenir shop, kemudian ada shelter sepeda, ada riverside di sana, bisa tempat nyantuy. Apa lagi nih, Kang Adet, selain itu? Nanti juga kita akan hadirkan kolam ikan, Kang. Kolam ikan ini nanti ada yang bisa nangkep ikan langsung di kolamnya, ataupun pengunjung bisa mancing. Mancing ikan di kolam ikan itu. Nangkep langsung nyebur berarti? Iya, betul. Oh, ini lebih kepada edukasi buat pelajar, anak-anak? Betul. Keren. Buat teman-teman yang ingin gathering juga bisa. Betul. Ini jadi mungkin salah satu tempat yang bakal jadi rame ini di sini, Kang Adet ya. Betul. Karena biasanya anak-anak, apalagi dari luar kota nih ya. Wah, itu kalau udah sampai bisa nyebur di tempat ikan, nangkep ikan, itu bakal jadi tempat seru ya. Seru banget. Pelajar-pelajar juga pasti akan tertarik ini. Jadi agro ini nanti juga bisa jadi tempat outbound, Kang. Iya. Ada tempat mancing juga buat bapak-bapaknya. Betul. Nanti kita sediakan. Kayaknya keren juga tuh, Kang Adet. Ketika nangkep ikan, kemudian di riverside-nya itu bisa sambil makan tuh. Betul. Hasil nangkep ikan. Hasil nangkepannya nanti bisa ngebakar sendiri atau yang males ngebakar, nanti bisa dibakarin sama kita. Ada tempatnya? Betul, nanti kita sediakan. Keren. Senyaman mungkin pengunjung untuk ada di wilayah. Oke, oke. Ada spot foto nggak di sini, Kang Adet? Oh, pastinya ada, Kang Kozi. Ada ya? Nanti kita sediakan spot foto di berbagai sisi. Salah satunya nanti bahkan kita adakan di sana. Karena ini gini, ini lokasi, kalau pemirsa lihat di sebelah sini ya. Ini Masya Allah, dengan view persawahan, langsung terhampar luas, dan di sana ada pegunungan. Dan di sana itu ada Gunung Sanggabuana. Gunung Sanggabuana itu tepat di depan mata, ya. Langsung itu terbit matahari dari Gunung Sanggabuana. Nah, kita ngobrol lagi sama Kang Adet nih. Kang Adet, selain ada souvenir shop, kemudian ada shelter sepeda, ada kuliner ya. Ada kolam, ikan, air spot foto. Bak, apa lagi sih yang bisa dihadirkan oleh agrowisata ini? Jadi nanti kita turkus untuk pelajar ya, nanti kita akan sediakan wilayah untuk berkebun ya. Jadi nanti kita akan sediakan untuk area menanam padi, ataupun untuk bercocok tanam. Jadi nanti teman-teman nggak cuma sekedar observasinya, tapi nanti kita praktek langsung. Praktek langsung. Keren, keren, keren. Ini lokasinya bakalan kira-kira di sini, Kang Adet ya? Kurang lebih di sekitar sini. Oh, oke, oke, oke. Kang Adet, makasih banyak loh. Informasi-informasi ini penting banget ditunggu oleh pemirsa Nuansa TV ini. Ini akan jadi lokasi yang bakal indah, nyaman, asri. Dengan lokasi hamparan sawah ala Ubud Bali. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Ubud. Cukup di Nuansa Alam Agro Wisata, kita melihat tatanan hamparan teras sering sawah yang indah. Dengan view pegunungan yang cantik, megah. Di sini kita akan bangun wisata agro yang akan kita segera buka. Hari ini kita sudah buktikan dengan keseriusan Nuansa Alam. Membangun satu bangunan greenhouse. Di sini nanti banyak anak-anak, remaja dan dewasa yang bisa observasi dan juga belajar. Sebagai dukungan pendidikan oleh Nuansa Alam. Dari Nuansa Alam Agro Wisata. Saya Fawji bersama Kang Adet, proyek lidernya Agro Wisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.